Assalamualaikumussalam Kepala Selaku Ketua HMPS Akutansi UIN Syarif Vidayatullah Jakarta dan yang terhormat Kawah Yurud Maulandari Selaku Ketua Pelaksana Kelas Desain ini dan seluruh peserta kelas desain yang saya banggakan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kelas desain dengan tema Improve Your Design Skills for More Progressive HMPS Konting UIN Jakarta walaupun secara virtual Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW karena beliulah yang membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman yang terang-benerang ini karena adanya iman Islam wal-isan Hadirin yang berbahagia Saya, Mia Melinda Selaku Master of Ceremony akan memandu acara pada hari ini Adapun susunan acara pada hari ini adalah Pertama, pembukaan Kedua, pembacaan tilawah Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya Keempat, sambutan-sambutan Kelima, sesi foto bersama Kenam, acara inti atau pengisian materi Ketujuh, sesi tanya-jawab Kedelapan, penyerahan sertifikat Dan yang terakhir, doa dan penutup Baiklah, hadirin yang berbahagia Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan suatu apapun Menempati acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Siti Rohmah kepadanya dipersilahkan Terima kasih 400 Terima kasih. 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 Narsum. terima kasih. 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 saya catat banget nih ini harus ada kegiatan jam sekini saya catat tadi di buku dan Alhamdulillah juga diingatkan Adinda jadi saya minta maaf ya sekali lagi selamat belajar, semoga manfaat yang Anda dapatkan bisa digunakan nantinya saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh ya, izin saya tidak bisa ikut sampai habis ya habis sesi ini saya ada keperluan keluar, habis sesi foto-foto nanti saya izin live ya terima kasih terima kasih kepada Ibu Yasi Fitri STAKMSECA atas sambutannya baiklah, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada seluruh peserta kelas desain diharapkan untuk on cam sesi foto bersama akan saya serahkan kepada operator, kepada operator dipersilakan kepada teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan kameranya guna sesi foto bersama ya boleh pakai jarinya senyum dong jangan ngambok pagi-pagi baik, untuk slide pertama 3, 2, 1 lalu untuk slide kedua 3, 2, 1 sudah selesai saya kembalikan kepada MC hadirin yang berbahagia tibalah kita pada acara inti pada hari ini yaitu pemaparan materi dengan tema improve your design skills for more progressive HMPS kontinuin Jakarta yang akan dimoderatori oleh Vini Rahmawati sebelumnya perkenalkan saya membacakan CV moderator pada hari ini Vini Rahmawati adalah seorang salah satu mahasiswa dari Prodi Akutansi Angkatan 2020 untuk pengalaman organisasinya manusia UIN anggota manusia UIN dari bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang terus sebagai Departemen dari kemahasiswaan di HMPS Akutansi UIN Jakarta Januari sampai dengan 2021 dia juga pernah menjadi OSIS di Man satu kota Tangerang dari Oktober 2017 sampai November 2019 untuk pengalaman kepanitiaannya untuk pengalaman kepanitiaannya dia pernah menjadi moderator dalam pelatihan dan rapat kerja HMPS Akutansi UIN Jakarta dan juga dia pernah sebagai Islamic Creative Competition di Islamic Competition ini sebagai Staff of Event Division April September sampai 2019 nah untuk kampus Ghost to Alia 2019 dia juga pernah menjadi moderator di Januari 2019 kepada Vini Rahmawati waktu dan tempat dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim baik terima kasih kepada Mia Melinda selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara hari ini pertama-tama izinkanlah juga saya menyapa hadirin yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini dan terhormat Ibu Yesi Fitri SAAKM SECA selaku Kepala Program Studi Akutansi WN Syarif Vidayatuloy Jakarta yang terhormat Kabimo Finta Aswi selaku pemateri kita pada hari ini kemudian yang kami hormati Pres Adinda Aprilia dan Pres Dilla Febriani selaku ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa Program Studi Akutansi WN Syarif Vidayatuloy Jakarta periode 2020-2021 dan tak lupa yang terhormat Kak Wahyu Retna Wulandari selaku ketua pelaksana acara kelas desain hari ini serta tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini salam kenal semuanya perkenalkan lagi saya Vini Rahmawati mahasiswa Program Studi Akutansi Angkatan 2020 dan juga bagian dari keluarga HMPS Akutansi periode 2020-2021 hari ini kita akan belajar banyak hari karena hari ini kelas desain saja terakhir kita dengan tema Improve Your Design Skill for More Progressive HMPS Accounting WN Jakarta semoga acara hari ini berjalan dengan ngancar hingga akhir amin amin ya rohbal alami sebelum memasuki acara selanjutnya izinkanlah saya untuk memajakan beberapa tata tertib kelas desain hari ini yang pertama diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak menyalakan mikrofon selama acara berlangsung dan diperkenankan untuk menyalakan kamera dan yang kedua bagi peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat ataupun secara langsung pada saat sesi tanya jawab dan dimohon kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti tata tertib acara ini sehingga acara dapat berjalan dengan kondusif tak kenal maka tak sayang teman-teman izinkanlah juga saya menyampaikan CV singkat dari beliau beliau ialah Bimo Finka Asvi merupakan seorang mahasiswa perbankan syariah di UIN Syarifidaitwa Jakarta sekaligus merupakan freelancer graphic design selama 5 tahun belakangan ini dan tipe desain yang beliau kerjakan meliputi branding untuk sebuah produk kemudian beliau juga mengerjakan ilustrasi dari mulai yang simple hingga yang kompleks beliau juga pernah menjadi desainer grafis di funbundles.net dan Ransel Studio dan juga pernah menjadi kreatif director di Insomnesia Kreatif serta beliau juga pernah magang sebagai desainer grafis di CISD selain itu beliau juga seorang mentor kelas desain di LDK Syahid CSI FEB dan juga Fakultas Kesehatan keren banget ya teman-teman pemateri kita pada hari ini mohon izin sebelum memaparkan materi perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi kita akan berlangsung selama satu jam dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit maka dari itu teman-teman harus menyimak apa yang nantinya akan disampaikan oleh Kabimu baik untuk mempersikat waktu kepada Kabimu Finkaswi waktu dan tempat dipersilakan oke terima kasih kepada teman-teman semuanya yang saya hormati Ibu Yasi Fitri selaku Keprodi Keputansi Pencari Keputul Jakarta terus juga Ketua HMPS Ketua Pelaksana dan teman-teman semua peserta yang hadir hari ini mohon maaf sebelumnya yang dikohosin tolong yang ini ya saya saya Raisen yang ini yang Raisen tolong yang ngasih reaction kelihatan yang Bimo Vincent satu lagi tolong diinginkan dong dikohosin dan bisa share screen oke terima kasih teman-teman oke ya kemarin kita sudah belajar tentang analisis fundamental dan dasar-dasar dari graphic design terutama tentang hierarki dan prinsipenya kemarin sudah ada ingin input beberapa teman-teman walaupun tidak semuanya tapi Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran lah kalau insya Allah teman-teman sudah mulai paham lah paling tidak itu kita harus sebelum kita bisa ngedesain kita harus sudah bisa ngebedain mana desain yang bagus mana desain yang kurang bagus karena desain bagus itu emang relatif tapi kalau desain udah ngikutin kaedah pasti dia udah bagus karena gini prinsip desain itu adalah dia harus mengikuti kaedah dulu baru dia bisa dinilai bagus atau tidak tapi kalau seandainya dia tidak mengikuti kaedah desain maka dia nggak bisa dibilang desain jadi dia bisa aja dibilang ya apa pokoknya bukan desain walaupun desain itu sebenarnya kompleks banget mulai dari cara kita layout cara kita nulis cara kita ngegambar dan segala macamnya itu udah bagian dari serangkaian desain jadi karena kita fokusnya sekarang adalah graphic desain makanya kita sekarang insyaallah bakalan belajar cara pakai software yang udah kita temui kemarin yaitu kanva kenapa kanva yang alasan yang pertama adalah mudah diakses dan mudah dibuka dimana-mana baikkan kalau seandainya kita pakai photoshop atau illustrator kita tuh bakalan susah gitu kalau seandainya ada orang yang mau ngedit misalnya katakan lagi nih tiba-tiba ada kita bikin poster nih tiba-tiba di tengah acara atau udah hamil berapa jam acara atau hamil satu ada perubahan di posternya tapi kita lagi di perjalanan dan gak bisa ngedit bayangkan kalau seandainya pakai photoshop kita harus nyari file photoshopnya kita harus nyari laptop yang support photoshop terus kita kasih terus teman-teman yang ngedit juga iya kalau bisa photoshop terus iya kalau kita masih di rumah kalau dalam perjalanan gak boleh atau bagaimana itu susah tapi kalau pakai Canva itu fleksibel banget bahkan di edit di hp pun juga bisa dan elemen-elemen yang ada di Canva itu juga mempermudah kita banget dalam ngedesain lebih cepat karena dalam organisasi desain yang dibutuhkan itu bukan desain yang orisinil beda karena kalau di dalam industri kreatif desain yang diperlukan adalah desain orisinil karena peruntukannya adalah untuk dijual kembali jadi kita ngebuat desain itu yang bagus yang orisinil karena untuk dijual kembali tapi sedangkan kalau kita ngedesain untuk organisasi itu gak perlu sampai seorisinalitas itu gak perlu sampai yang gimana-gimana banget itu gak perlu jadi Canva it's okay oke banget malah maka kalau kalau teman-teman nonton Avatar The Legend of Aang banyak penguasa elemen tapi ada satu kata dari Katara yang dibilang sama si Eng sebenarnya penguasa elemen itu gak harus menggunakan semua elemen untuk jadi hebat cukup mereka bisa menguasain satu elemen dan mereka menguasainya benar-benar mereka udah bisa jadi seorang avatar yang hebat nah maka dari itu kita tuh gak perlu menguasai banyak software untuk menjadi seorang graphic designer yang hebat tapi cukup satu tapi benar-benar handal disitu itu udah cukup banget karena sekarang pun seperti yang udah saya jelasin kemarin itu udah banyak orang yang menjual desainnya lewat Canva izinkan saya share screen ya oke jadi sudah kelihatan apakah sudah terlihat screen saya jadi Canva ya jadi ini tampilan awal Canva punya saya udah premium dan teman-teman bisa beli Canva premium kalau seandainya mau atau HMPS kalau seandainya memang mau memaksimalisasi nilai Canva memang harus pakai premium bisa beli pakai akun misalnya HMPS punya akun email atau bikin akun baru dua atau tiga dibikin akun Canva terus dijadikan premium nah nanti kalau seandainya di HMPS selanjutnya juga bisa diturunkan jadi sekarang juga udah ada Canva premium yang lifetime sama saya juga bisa belinya kalau seandainya mau jadi promosi jadi ini tampilan menu Canva kalau seandainya teman-teman mau buat desain tinggal create desain sudah mengerti lah ya saya menyarankan untuk ngedesain itu tetap lewat komputer ya atau tetap lewat laptop nah enaknya Canva adalah mau sekentang apapun laptop kita tetap bisa ngedit tetap bisa ngedit jadi nggak perlu tapi kalau seandainya memang terdesak banget baru pakai HP tapi kalau saya pribadi pakai HP untuk ngedit bukan untuk bikin desainnya jadi kalau tiba-tiba mendesak banget harus diedit nah biasanya saya itu pakai HP tapi kalau seandainya ngebuat desain dari awal selalu pakai laptop kenapa? karena asesibilitasnya lebih mudah lebih gampang layar lebih besar kita ngebuat sesuatu itu nggak perlu sampai kita jorokin mata banget ke layar gitu dan yang kedua adalah pakai mouse ini wajib gitu kenapa? karena kalau saya pakai touchpad pertama nggak semua touchpad itu enak untuk ngedesainnya setahu saya touchpad yang enak untuk ngedesain itu di laptop yang harganya 15 juta ke atas gitu atau sekelas makebook lah gitu nah itu yang udah enak banget trackpadnya trackpadnya buat ngedit tapi kalau untuk laptop kita kebanyakan itu nggak enak banget dan yang kedua adalah trackpad itu kalau dipakai desain bakalan gampang rusak karena kita bakal sering nge-click karena kita bakal sering nge-click sering interaksi gitu itu bakalan gampang rusak jadi saya sarankan pakai mouse nggak usah mouse yang mahal-mahal juga mouse-mouse yang biasa juga nggak apa-apa yang penting mouse namanya jadi untuk yang kali ini saya bakalan nge-remake desain yang kemarin milik HMPS Akutansi kita bakalan nge-remake desain ini gitu cuman disini PR-nya adalah saya nggak bisa dapetin foto dokter user yang lebih proper gitu jadi teman-teman kalau seandainya minta foto pemateri itu jangan sungkan minta foto yang lain gitu maksimalkan foto pemateri itu minimal minimal banget itu sampai dada itu minimal banget sedangkan dokter user ini fotonya sampai bahu gitu nah itu udah nggak bisa banget jadi teman-teman kalau seandainya misalnya nih suatu saat dikirim fotonya seperti ini gitu kindly ask aja gitu maksudnya minta baik-baik aja apa ada foto yang lain enggak minimal itu sebahu dan kalau seandainya memang nggak ada gitu teman-teman coba usaha buat nyari foto yang lain abis itu kita izin bapak-bapak kita pakai foto yang ini boleh nggak karena memang jangan kalau di organisasi itu memang polemiknya itu ya kita dikasih foto pemateri apa adanya kadang jadi kita tuh susah banget ngondisiinnya gitu nah kita sebagai orang yang bakal ngedit nanti atau bakal ngedesain nanti itu nggak apa-apa minta aja foto yang lain gitu kalau saya pribadi di HMPS PSI kalau fotonya itu memang nggak sesuai saya minta sama panitanya tolong minta foto yang lain gitu ini nggak bisa untuk desain nanti hasilnya nggak bagus dan ya bisa aja jadi mungkin kita pakai foto yang lain ya kita pengganti dokter riset kita bakal pakai foto yang lain tapi kalau untuk moderatornya insya Allah fotonya udah udah pas udah cukup lah ya nah yang pertama kita lakukan adalah ngebuat file disini ukurannya story ya jadi kita bikin ukuran story aja instagram story terus saya biasanya kasih referensi itu di page selanjutnya jadi misalnya ini kita add page nah saya tambahin biasanya ini kan yang mau kita remake ini saya sudah upload sebenarnya jadi biasanya ditambahin di page di bawahnya gitu jadi kalau kalau misalnya mau lihat lihat tinggal di scroll aja nge-lag nih internet misalnya seperti ini maka pertama dalam mencari desain adalah cari referensi cari referensi jadi kalau di dalam apa ya kalau di dalam bahasa desain itu nothing is original benar-benar gak ada sesuatu di dunia ini di muka Bimi ini yang benar-benar original karena originalitas itu cuma milik Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu gak ada pemikirannya satupun yang original semuanya saling menginspirasi satu sama lain jadi gak apa-apa banget buat nyari referensi gak apa-apa banget buat nyari referensi gitu pakai template aja juga gak apa-apa banget karena memang kanva itu dibuat supaya teman-teman bisa mudah ngedesain kalau teman-teman udah pakai kanva terus mempersulit diri sendiri yang gak pengen pakai kanva gitu pakai aja software yang benar-benar sekalian semuanya build up dari awal aja kayak photoshop atau illustrator gitu kan nah jadi kanva ini dibuat untuk mempermudah maka gimana caranya kita untuk mempermudah diri kita oke ya yang pertama teman-teman bisa pakai template ya template disini jadi teman-teman tinggal klik template disini banyak banget template terus teman-teman bisa pakai keyword-keyword misalnya seminar gitu kan buat lihat contoh-contohnya ataupun webinar ada gak ya misalnya seperti ini gitu kan atau talk show tapi kalau memang gak ada yang pas sama kriteria teman-teman ada satu cara yang bisa teman-teman gunakan jadi template di kanva itu dia menyesuaikan sama ukuran size-nya gitu nah yang mana ukuran story size ini kebanyakan ya untuk story jadi kalau teman-teman mau bikin poster itu saya sarankan dia pakai yang buat file baru terus pakai instagram post nah nanti dia di varian template-nya bakal jauh lebih banyak lagi dan bisa jadi yang teman-teman cari itu ada disitu nah ini misalnya nah ini juga bagus yang ini gitu nah terus kalau saya lihat teman-teman sudah dapat template ini dan template-nya yang bagus itu biasanya pro ya saya sarankan banget kalau teman-teman mau maksimalisasi kanva pakai yang pro karena kanva termasuk lebih murah gitu dengan 100 ribu teman-teman udah bisa pakai kanva selamanya gitu dan udah bisa sharing akunnya sedangkan kalau adobe bisa 8 juta per tahun gitu pakai akun mahasiswa aja 3,5 juta per tahun affinity ya pokoknya lebih murah 500an ribu itu selamanya gitu atau pakai coral draw yang juga bayar atau sekali beli harganya 8 jutaan atau 13 juta ya terserah teman-teman cuman kalau pakai kanva ini adalah opsi yang lebih murah dan paling fleksibel dan paling mudah nah ketika teman-teman udah dapat nih misalnya gini yaudah teman-teman tinggal ini pakai yang resize kalau saya mau di resize habis itu buat disini 19.20 habis itu resize nah yaudah teman-teman habis itu tinggal sesuaiin ukuran-ukurannya gitu misalnya ini mau diletakkan disini nah ini udah udah gampang banget sebenarnya dan teman-teman udah bisa jadi udah bisa bikin workshop yang atau seminar yang udah gampang banget ini tinggal dimanfaatkan aja template-nya gak apa-apa gak apa-apa gitu silahkan pakai template karena ya kanva ini untuk mempermudah kenapa harus mempersulit nah tapi kali ini karena kita kelas design makanya saya bakalan pakai semuanya itu dari awal gitu sehingga teman-teman itu tahu kegunaan-kegunaan tools di kanva itu gimana ya nah kita pertama cari referensi misalnya kita cari referensi di google itu paling gampang ya misalnya kita cari seminar poster gitu itu kita klik gambar nah disini udah ada semua gitu teman-teman terserah mau mencoba mengikuti yang mana gitu karena kalau referensi itu banyak bisa dari segi desainnya bisa dari layoutnya bisa dari warnanya gitu nah gak apa-apa kalau teman-teman mau ngikutin desain yang mana gitu misalnya kayak gini ini bisa gitu kan cuman kan ini kan kayaknya enaknya kalau materinya cuma satu sedangkan disini ada dua foto yang harus dimuat gitu kan oh ini gitu ini kan standar lah gitu kan masih banyak yang lebih-lebih bagus kalau ini kan terlalu ribet ini bikinnya ini bikinnya susah banget di kanva pasti cuman kalau model-modelan seperti ini nah ini lebih mudah bakal dibuat di kanva jadi misal teman-teman mau pakai yang ini teman-teman gak perlu download fotonya sih tinggal klik kanan copy copy image nah ini saya browsernya pakai microsoft edge seharusnya kalau pakai chrome atau mozilla sama bisa copy image habis itu ke kanva ke kanva disini kita buat habis itu langsung klik ctrl v aja ctrl v nah dia langsung ke sini nah saya biasanya gini atau kita bisa bikin halaman baru ya saya bikin halaman baru untuk naruh referensinya di bawah kalau saya pindahin ke sini kelemahan kanva adalah dalam segi warna kalau menurut saya gak ada color picker ya jadi color picker itu adalah tools yang membantu banget kalau kita mau nyalin warna dari gambar lain di kanva gak ada nah jadi kalau mau nyamain warnanya kita harus pelan-pelan atau harus nyamain katakan kita mau ikutin yang ini ya kita mau ikutin mungkin gak sih seminar yang kayak gini seminar yang kayak gini jadi model desainnya kayak gini lebih profesional dan segala macamnya mungkin mungkin banget sekarang coba kita bikin sesuai dengan referensi pasti ada keberbedaan karena disini kan ibaratnya kayak apa ya kayak buku kayak yang lain gimana caranya kita menyesuaikan dengan seminar kita balik nah pertama backgroundnya warna background itu disini kita lihat warna background itu biasanya dia yang dominasi disini kan dominasi merah koorenan gini ya makanya kalau di kanva itu tinggal klik aja lahan kosongnya habis itu disini ada kolom warna di kiri teman-teman tinggal sesuaiin aja ini klik tambah klik tambah terus teman-teman tinggal cari aja warna-warna yang kira-kira sesuai caranya kayak gini atau kalau seandainya teman-teman ada cara yang lebih ribet sih sebenarnya cuman warnanya dihasilkan bakalan lebih akurat tapi menurut saya kurang worth it aja gitu caranya teman-teman buka photoshop eh maaf buka photoshop atau aplikasi yang mendukung yang mendukung color picker nah habis itu teman-teman klik disini ada tools color picker biasanya di aplikasi manapun desain manapun kecuali kanva biasanya ada color picker ini color picker kalau di photoshop namanya eyedropper teman-teman tinggal salin warnanya habis itu klik disini biasanya ada kode hex namanya yang ini namanya kode hex teman-teman tinggal ctrl c terus lompat ke kanva lagi nah disini baru kita bisa masukin kode hex nya nah disini yang ini bisa kita paste nah ini warna yang lebih akurat gitu kalau saya sih ribet ya jadi kayak yaudah tebak-tebakan aja yang penting mirip-mirip lah gitu gak perlu sama banget yang penting-penting mirip udah cukup menurut saya oke lanjut adalah kita sekarang yang pertama kali dilakukan adalah kita harus tentuin dulu nih background sama foreground yang mana gitu disini kan jelas kalau seandainya background itu yang warna warna oranye foregroundnya warna putih karena apa? karena ibaratnya gini warna apa yang ada di depan warna oranye warna apa? nah disini kan warna putih jadi kita bisa bikin foregroundnya dulu oke ya nah foregroundnya itu ada di elements terus biasanya dia ada disini kotak cari aja disini kotak atau teman-teman bisa scroll ke bawah cari aja square disini biasanya ada dan kalau yang ini free tinggal klik habisnya tinggal letakin aja di bawah disesuaiin nah kalau seandainya teman-teman bisa pakai alt kalau seandainya teman-teman ini kalau seandainya teman-teman gesernya tanpa alt tanpa tahan tanpa klik tahan alt tapi kalau pakai alt ini tombol alt saya tahan nih terus teman-teman tarik dia di sisi berlawanan juga ikut membesar nah itu jadi lebih mudah kalau ngebesarin ngebesarin sesuatu jadi lebih presisi juga oke misalnya kita katakan dulu segini dulu terus kita ubah warnanya jadi putih nah udah selesai ini dasarnya dasarnya udah selesai saja kita mau bikin apanya dulu nah itu serah teman-teman mau bikin apanya dulu kalau saya selalu memulai dengan foto pemateri dulu karena disini foto pematerinya lebih besar disini foto pematerinya lebih besar jadi ini harus kita perhatikan kita coba pakai foto yang lain kita coba pakai foto siapa ya Nadi Makari mungkin Nadi Makari saya nggak tahu siapa toko akutansi cuman yaudahlah kita coba pakai foto Nadi Makari coba fotonya cari yang bagus yang HD misalnya ini atau ini bagusan mana ya yang ini coba kita pakai bisa copy image kalau teman-teman males download bisa copy image tapi kalau teman-teman mau download silahkan download tapi kalau saya lebih suka copy image karena praktis copy masuk ke sini di klik dulu tinggal ctrl V nah langsung ada dia dikidein nah enaknya kanva premium itu biasanya kalau sudah selesai di upload dia itu nah disini itu ada efek teman-teman bisa klik efek dan disini ada background remover dan saya walaupun desain sering pakai ilustrator Photoshop saya selalu pakai kanva untuk nge-remove background kenapa? lebih cepat dan lebih rapih lebih cepat dan lebih rapih saya selalu juga sih sama AI-nya kanva untuk bikin nge-remove background ini karena lebih rapih dari semua AI hapus background yang pernah saya lihat benar-benar rapih banget hasilnya gitu dibandingkan sama produk sejenis kayak Photoshop dan lain-lain ini foto Nadiem teman-teman kalau seandainya mau terangin itu bisa di-adjust brightness-nya kontrasnya silahkan kalau mau diterangin saya segini cukup oke ya selanjutnya kita bakal belajar arrange jadi arrange itu adalah ibarat tumpukan kertas nih layer mana atau objek mana yang ada di atas siapa jadi kalau seandainya ini gini kita pindahin nih ke atas spring forward jadi jadi ke atas tapi ini kalau seandainya kita pindahin ke bawah dia ada di bawah layer Nadiemnya ini kalau seandainya teman-teman deketinnya ini bring forward dia ada di atas send back dia ada di bawahnya nah ini penting kalau seandainya teman-teman mau memperbudaya dalam desainnya oke ya misalnya ini kan kita mau taruh ke belakang teman-teman bisa hafalin ini ya shortcut-shortcutnya ini ya kontrol kurung kurung kotak kurung kurawal atau apa ya namanya ini dihafalin aja karena ini mempermudah banget serius ini mempermudah banget teman-teman buat ngedesain gitu kalau saya udah hafal ya karena semua software semua software editing itu sama semua kalau untuk yang ini ini udah standar nasional kayaknya standar internasional kalau saya untuk yang ini jadi tinggal kontrol tutup kurung ya eh kontrol buka kurung kalau seandainya mau letakin ke bawah kontrol tutup kurung kalau mau ke atas ini misalnya kita letakin di sini di bawah terus kalau ini fungsi-fungsi di sini apa jadi kalau seandainya teman-teman mau nge-resize mau nge-resize atau mau ngedein fotonya itu pakai yang di sini di pojokan tapi kalau seandainya mau nge-kecilin framenya yang mana yang ini itu bisa pakai yang ini kenapa framenya harus dikecilin nah dia jadi kita bisa tahu ini ibaratnya nge-crop fotonya gitu saya suka kecilin framenya atau suka pasin framenya supaya dia nanti nggak ganggu objek lain kalau seandainya lagi katakanlah seperti ini dulu misalnya kita bisa masukin foto Hanifah kalau seandainya mau cuman saya nanti dulu karena Hanifah dia kan sebagai moderator gitu jadi bisa nanti-nanti dulu kita bakalan bikin judul besarnya dulu judul besarnya di sini adalah bisa bincang seputar akutansi kalau fontnya bisa saya tebak ini fontnya pakai font bebas namanya bukan bebas fontnya tapi nama fontnya bebas makanya tinggal ke menu text terus add heading fontnya diganti bebas cari font namanya bebas bisa pakai bebas new acrylic atau bebas new aja seserah teman-teman misalnya biasanya ada bebas new acrylic coba ntar saya ganti koneksi dulu disini teman-teman bisa ganti bebas bebas new acrylic misalnya kita pakai bebas new acrylic teman-teman tinggal bikin aja gini bicara seputar akutansi ini kan rata kiri rata kiri terus disini ada spacing ini bisa kita mainin atas bawahnya atas bawahnya spasinya atau disini letter spasinya kalau disini saya klik nola aja gak apa-apa tapi kalau itu di bawah ini disesuaikan aja sama kebutuhan disini kan ada kotak hitam di belakang tulisannya kita buat aja kita bikin aja bisa dari tempat yang sama elements terus pakai ini kotak yang ini tips buat teman-teman nah ini yang saya masuk dengan marginnya jadi margin itu ini kotak-kotak ini tapi ini kalau misalnya gak kita giniin dia gak bakal keluar artinya apa? text teman-teman tuh gak boleh keluar dari sini konten teman-teman tuh gak boleh keluar dari garis yang ungu ini gak boleh jadi mentoknya disini 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 itu mentoknya tapi ada beberapa elemen yang boleh lewat nanti saya jelasin kita bikin kontak hitam dulu nah kalau seandainya milih warna hitam itu jangan hitam yang hitam banget tapi harus naikin naikin dikit aja minimal minimal 19 19 19 karena kenapa? karena kalau seandainya warnanya hitam gelap banget gini itu bakalan susah gak ramah di mata warna hitamnya gak ramah di mata dan gak ada satupun juga printer yang bisa ngeprint sehitam ini makanya kalau bisa minimal itu 1919 kalau seandainya teman-teman mau textnya kita ubah jadi putih disini untuk ngubah textnya ada disini text color putih teman-teman tinggal sesuaiin aja ukurannya nah misalnya segini oke bicara seputarnya udah bisa di zoom biar lebih jelas nah teman-teman kalau seandainya mau copy mau copy objek bisa ctrl c habis itu ctrl v bisa tapi saya lebih suka klik objeknya tekan tahan tombol alt habis itu tarik ini salah ya tekan tahan tombol alt objeknya jangan di klik dulu berarti tekan ini ini saya lagi nahan tombol alt habis itu objeknya tinggal ditarik aja tinggal di drag nah dia ke copy sendiri nah ini juga sama nih aplikasi ilustrator faktor photoshop juga bisa pakai shortcut ini jadi kalau teman-teman mau copy tinggal klik alt drag aja jadi dia ke copy jadi kita masukin yang ini lihat ya space-nya kalau bisa kita samain kiri, kanan, atas ini kita samain berarti untuk angkutan situ sekitarnya segini kira-kira aja sih gak perlu yang sampai akurat banget sampai pakai penggaris gitu ya kalau mau gitu juga gak apa-apa sih bagus gitu cuman kalau sendenya enggak ya juga gak ada masalah sama sekali ini saya ganti fontnya ke bosnio aja terus di kita bisa kecilin disesuaiin ukurannya selanjutnya kita bikin text bisa-nya saya bikin text bisa-nya terakhir karena mau di highlight ini sama text juga bisa di copy pakai tekan tombol alt ditahan bisa di copy juga disini saya misalnya klik ketik bisa saya letakin disini habis itu kotaknya saya pindahin lagi disini saya bisa-nya itu mau saya kecilin karena dia itu akronim dia itu akronim jadi dia gak butuh atensi yang segitu besar dengan judul besar acaranya sih kalau kata saya tinggal disesuaiin aja untuk menambah kesan highlight-nya dari bisa ini teman-teman bisa ubah warnanya bisa ubah warnanya bisa pakai oran kalau mau pakai oran atau bisa pakai warna yang lain kita coba kuning kuning juga bagus karena oran sama kuning itu masih sebelah-sebelahan warnanya jadi masih cakep kalau bersandingan setelah itu jangan lupa ketika teman-teman sudah jadi satu elemen seperti ini itu kan ribet mindahinnya nanti karena ini kotaknya aja udah tiga ribet kan nah teman-teman jangan lupa untuk di group misalnya gimana teman-teman bisa select seperti ini tapi kalau kayak gini kan kebanyakan fotonya juga keikut foregroundnya juga keikut ribet makanya teman-teman bisa klik masing-masing layer-nya tapi sambil tahan tekan shift sambil tekan shift-nya ditahan tombol shift-nya ditahan tombol shift-nya ditahan jadi teman-teman bisa select banyak objek sekaligus nah kalau sini udah semua pastiin udah semua dengan cara digerakin aja udah semua belum kalau udah ngerasa semua klik kanan group nah jadi kalau kita mau gerakin tinggal ini dia udah jadi satu kesatuan jadi gampang gak perlu yang gimana-gimana lagi jadi kita layouting ini kan bakalan lebih bagus kalau sini kayaknya sejajar sama ini jadi kalau sini kita tarik garis kalau kita tarik garis disini biasanya ada eh salah klik disini ada file disini ada show ruler ada show ruler teman-teman bisa pakai juga buat ngebantu jadi kalau mau bikin garis tinggal ditarik aja dari sini tarik nah ada garisnya kalau mau hapus tinggal balikin kesini atau bisa klik delete sudah selesai kita sampai ke headline kita pastikan panademi gak mentok disini segini aja kalau mau dikecil-kecil secara sudah sampai sini sisa apa lagi belum dibikin disini ada text di salah-salah sini ada text disini mungkin kita bisa pakai buat waktu tanggal dan segala macamnya disini kita bisa pakai mungkin sosmed dari HMPS akutansi disini bisa masukin logo HMPS akutansi present dan lain-lain kita lanjut mungkin proses foto Hanifah jadi kalau teman-teman mau bikin foto bulat yang ada backgroundnya gini itu di kanva memang agak ribet kanva memang agak ribet atau memang saya gak tahu cara praktisnya kalau teman-teman tahu cara praktisnya silahkan digunakan tapi kalau ini cara saya pertama frame tapi harus frame harus frame terus dikecilin sesuaiin warnanya sesuaiin warnanya sama apa ya sesuaiin warnanya sama yang ada misalnya disini kuning abis itu kita pake frame lagi tapi ukurannya disamain ukurannya disamain sama yang tadi gampang kalau di kanva nyamain ukuran dia langsung kayak ke otomatis ke snap terasa dia kalau di laptop kita ngerjainnya setelah itu foto Hanifah sebenarnya tinggal kita drag aja kesini tinggal foto Hanifah tinggal kita tarik aja kesini ke yang sini dia bakal masuk otomatis kita klik dua kali buat nge adjust mau ngebedain kan kemarin saya bilang foto sampai bahu saja sebenarnya cukup kan atau sampai dada ini seginian juga cukup setelah itu jangan lupa kita group karena ini dua layar yang berpisah dua layar yang berbeda jadi jangan lupa kita group control ini ada satu layar sudah lebih mudah buat dipakai terus kita mau masukin nama Pak Nadiem dimana nih karena disini layarnya di bawah udah untuk tempat tanggal dan lain-lain sama sosmed sedangkan disini juga udah rumen penuh jadi disini kan ada space kosong kita bisa manfaatin mungkin disini ini saya ungroup lagi ya biar bisa di edit lagi karena saya mau copy text text dari sini disini mungkin kita pakai background yang warna putih biar dia kontras sama warna hitam terus kita pindahin ke belakang disini kan fontnya kalau saya pakai font yang ini ini kan font display artinya font display itu dia nggak bisa digunakan untuk informasi yang mengandung banyak huruf mengandung terlalu banyak huruf dan text yang kecil itu dia nggak bisa dipakai artinya kalau untuk teman-teman yang mau pakai text yang lebih kecil atau text yang lebih banyak itu disarankan pakai font sans serif di font sans serif itu ada banyak ada Lato ada ada Lato ada Poppins ada Virasans banyak banget Calibri juga sans serif tapi biasanya saya pakai Lato Lato disini kita bisa bikin bersama disini warnanya mungkin bisa oran atau hitam sama Nadi Makarim seperti ini mau kita ubah warnanya biar dia ngasih kesan aksen yang konsisten disini kotaknya kita panjangin lagi oke disini cukup Nadi Makarim sudah ada sekarang kita tinggal proses yang punya Hanifah pertama aja sebenarnya ini tinggal kita copy aja copy disini kita panjangin kita bikin disini moderator Hanifah bisa sesuaiin kotak kalau saya kan saya kurang suka modelnya seperti ini jadi kayaknya bakalan saya sesuaiin sama judulnya oke jadi tinggal di copy ini dipendekin ini tinggal kita copy kita bikin pendek oke tinggal di group nah kelemahan dari kanva ini adalah dia gak bisa nge-group jadi kalau ada layer yang di-group sama di-group dia tuh gak bisa di-group ulang jadi dia cuman support satu group kalau di illustrator masih bisa tapi kalau di kanva itu misalnya yang ini kan tadi udah di-group nih yang tadi udah di-group kalau sana ini kita group lagi sama ini dia gak mau jadi kayak harus manual gitu atau dipecah semuanya jadi file-file yang bukan ke-group lagi misalnya kayak ini nah makanya tadi yang ini saya pecah supaya bisa di-group sama yang ini nah dia bisa cuman kalau ini kan udah di-group tadi udah kita-group nah kalau sana mau kita-group sama yang ini dia gak bisa tapi kalau ini kita-group kita-group sama yang ini doang ya tanpa fotonya Hanifa itu bisa kontrol D nah bisa ya oke lah untuk mempermudah paling gak kita bisa selek-selek bodohnya buat pindahin jadi gak sesuaiin aja nih masih ada yang perlu disesuaiin atau enggak saya mau letakin sini nah ingat gak boleh ada garis umu ini ya berarti gak boleh nih Hanifa lewatin nah berarti disini mentoknya mentoknya Hanifa itu disini gak boleh disini gak boleh disini mentoknya Hanifa itu disini oke ya nanti gak sesuaiin aja foto Pak Nadiem misalnya kayak gini jadinya terus yang ini juga belum sejajar sama yang ini sejajarin selanjutnya kita mungkin bisa nulis tema temanya adalah efektivitas belajar disini disini segampang efektivitas belajar akutansi berbasis kasus di masa pandemi covid-19 ini kita bisa copy aja teks yang ini ini juga kita kelewatan margin biasakan kalau nulis tema pakai tanda kutip benar yang ini disini benar efektivitas terus untuk rata tengah nah ini kemarin kita bahas di layout kan ini kita udah disini kan dia ada yang rata kiri semuanya ini rata kiri kita pakai ini tulisan ini rata kiri ini rata kiri jadi kalau saya nanya ini kita buat rata tengah dia bakal aneh sendiri jadi kita bisa buat dia rata kiri disini kalau saya mau mengatur di alignment tinggal di klik aja sampai rata kiri nah ini misalnya jadi kalau saya nanya dia di kiri ya dia rata kiri tapi kalau saya teman-teman mau mentokinnya ke kanan ya dia rata kanan jadi kayak ginilah ceritanya kalau saya nanya teman-teman mau ngereact jadi kalau saya nanya saya disini karena pakai rata kiri yaudah kita pakai rata kiri dan jangan pernah pakai justify ya di design grafis di poster itu jangan pernah pakai justify haram gak boleh karena justify itu dia untuk teks yang banyak banget habis itu kita bisa atur spacingnya disini misalnya letter spacingnya letter spacing cukup 0 cukup 0 terus line spacingnya bisa kita mining terus warnanya kalau mau dirubah silakan kalau saya mungkin pakenya orange biar lebih terasa aksennya selanjutnya kita bakalan bikin ini jadi kalau saya telah A disini kita itu harus bisa bedain mana informasi yang penting mana informasi yang less important jadi mana yang important mana yang less important yang important dalam hal seminar itu biasanya tanggal tempat waktu link pendaftaran itu empat hal krusial yang harus di highlight dan yang paling harus di highlight dari tempat itu adalah link walaupun link ada di bawah jadi teman-teman kalau saya bikin seminar nanti itu sebenarnya gak perlu lagi live on zoom meeting meeting ID sama passcode nya dikasih tau gak usah teman-teman bisa pakai link gif form di bit.ly atau di SID supaya linknya pendek bisa di custom juga nanti teman-teman sekalian bisa tahu nih jumlah yang hadir berapa gitu kan nge-bantu juga nge-bantu juga nge-bantu juga buat data absen teman-teman nah link gifomnya atau link zoomnya atau yang lain-lain teman-teman bisa taruh di gifomnya setelah teman-teman atau peserta ngedaftar nah itu lebih praktis dan lebih efisien menurut saya daripada kita harus nulis semua ini karena ini banyak banget dan kesannya ketika di poster ini yang lebih penting itu adalah live on zoom meeting dan benefit sedangkan dalam acara yang paling penting itu adalah tanggal dan waktunya tanggal, waktu, dan tempat itu tiga hal yang paling penting dalam sebuah acara apapun acaranya jadi harus itu yang di highlight nah kalau seandainya untuk live meeting ID dan benefit ini sebenarnya nggak perlu ini less important jadi ada yang important ada yang less important dan disini kita harus bisa tahu mana yang important mana yang less important nah yang important itu adalah yang tadi waktu, tanggal, tempat dan link pendaftaran jadi kita bakalan bikin mereka itu lebih stand out di desain yang ini saya bakalan coba copy style desain yang ini copy style yang highlight ini buat waktunya saya bisa copy misalnya disini kita buat waktu kita bisa ke elements terus pakai kotak lagi warnanya mungkin bisa hitam atau oran ini juga lebih nah ini lebih bagus nah disini kalau teks yang di highlight kayak gini nggak mungkin nggak kebaca jujur nggak mungkin nggak kebaca pasti orang nggak baca jadi itu penting untuk kita pertimbangkan dalam desain karena desain yang bagus adalah juga desain yang mempermudah audiensnya untuk membaca dan mencerna informasinya gimana caranya kita sebagai seorang desainer membuat sebuah poster bukan untuk dikagumi tapi untuk menyampaikan informasi secepat mungkin artinya apa kita bertaruh sama waktu membaca untuk memproses informasi berapa detik yang diperlukan pembaca untuk memproses informasi yang ada semakin sebentar maka semakin bagus dan semakin baik desainernya kenapa nggak pakai broadcast aja karena broadcast itu bacanya ke bawah kalau kita pakai pesan broadcast atau tulisan itu manusia ngebaca tapi kalau pakai desain manusia ngescanning karena kemarin kita udah bahasin kalau sebenarnya desain itu discan bukan dibaca kalau discanning itu waktunya bakal lebih cepat kita balik ya disini waktu kita bisa copy lagi kotaknya disini kita mungkin bisa pakai warna yang lebih gelap tapi dari putih ini ada abu-abu mungkin abu-abu segini kali EF bisa cukup ini abu-abunya kita copy aja text-nya kita ubah warnanya jadi hitam atau abu tua juga bisa waktunya tadi 18 April minggu 18 April 2021 sebenarnya gak perlu dimasukin kalau teman-teman minggu karena ini karena ini di-share di 2021 orang gak bakal lupa tahun insyaallah orang gak bakal lupa tahun jadi gak perlu 2021-nya sebenarnya cuman kalau saya mau dimasukin terserah teman-teman tapi kalau saya pribadi ngedesain gak pernah masukin tahun pernah sih beberapa kali tapi itu juga tergantung permintaan kalau untuk saya pribadi biasanya gak pernah masukin terus kalau kita mau nge-copy cara nge-buah style-nya gampang kan kalau teman-teman ini kan kita ini bisa namanya nge-drag nge-drag selection jadi kalau kalau misalnya kita drag ini dia bakal keseleksi objek-objek yang masuk dalam kotak itu kalau misalnya kita nge-giniin ini kan yang putih ikut foreground kita yang putih ikut jadi kalau misalnya gak mau dia ikut dikunci aja ini gak bakal bisa kita gerakin gak bakal bisa kita seleksi jadi kalau misalnya kita mau seleksi yang ini udah gampang gak bakal ada gangguan lagi tadi kita mau copy bisa ctrl-c ctrl-e ctrl-v bisa tapi kalau saya lebih suka alt tinggal gerakin ke kanan tapi pakai shift jadi gerakin ke kanannya sambil tahan shift juga jadi ini saya alt sama shift saya tekan tahan abis itu saya drag alt sama shift supaya apa supaya dia lurus kalau misalnya kita gak pakai shift dia masih bisa mencong-mencong tapi kanva juga udah dikasih garisnya udah dikasih garis pantunya misalnya disini misalnya kita pakai apa pukul 9.30 sampai selesai disesuaikan aja kotaknya lagi cukup habis itu kita copy lagi satu lagi adalah tempat ini pakainya zoom meeting oke kalau seandainya sudah kita bisa group teman-teman ini kita select ctrl-g select ctrl-g select ctrl-g kita jadi punya tiga yang berbeda caranya jadi caranya itu supaya spasi disini itu sama teman-teman bisa pakai menu namanya position nah ini ini krusial banget kalau teman-teman mau ngerapihin jadi misalnya kita gedein terus kita mentokin ke kita mentokin ke marginnya disini misalnya ini kan jarak spasinya beda-beda ini spasinya beda-beda daripada teman-teman ngira-ngira atau naksir-naks teman-teman bisa pakai tools yang disini position habis itu bisa pakai yang ini space evenly space evenly horizontal tinggal di klik jadi sama nih spacenya gampang kan saya buktiin lagi misalnya yang ini nah ini kan udah beda banget nih udah kelihatan banget beda spacenya nih position horizontally jadi sama lebih gampang lebih praktis udah waktu pukul tempat udah misalnya kita bikin link pendaftaran atau daftar misalnya kita copy kita klik alt aja ke bawah disini kita ungroup kalau mau ngedit biar lebih gampang daftar nah link pendaftaran itu atau daftar harus di highlight berbeda dari yang tiga di atas kenapa? karena kita gak mau orang nyari link atau orang kehilangan linknya gitu pernah gak sih teman-teman baca poster itu kesusahan nyari link daftarnya dimana nah itu sebenarnya kesalahan seorang desainer itu kesalahan desainer gitu kalau seandainya orang susah nyari informasi di dalam poster apalagi informasi yang penting itu adalah kesalahan desainer jadi teman-teman harus bisa highlight berbeda gitu jadi kalau saya highlightnya biasanya dibedain warna kotaknya misalnya disini warnanya jadi hitam atau yang di bawah ini di tempat linknya juga bisa dibedain terserah teman-teman mau gimana pokoknya harus berbeda dari yang ini warnanya minimal warnanya tapi sebisa mungkin tetap konsisten jadi berbeda tapi tetap konsisten kayak ini misalnya ini kan dia berbeda nih tapi konsisten elemennya tetap sama warnanya doang yang beda ini masih boleh terus linknya misalnya bitlight linknya bitlight daftar bisa nah ini udah cukup nah intinya gini tanya sama teman-teman 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 kira-kira bakalan kecarian gak sih kalau sendainya kayak gini gak bakal kecarian kan ya pasti udah langsung ketemu kan infonya kontrol G nah kalau seandainya teman-teman masih ragu bisa digedein silahkan gedein jadi ibaratnya jangan sampai lu kehilangan lagi jangan sampai lu gak tau lagi nih mau daftar gimana udah jelas nih udah besar nih disini sampai lu gak tau lagi jadi kita pengen bilang gitulah ke mereka nah ini udah tiga info krusial empat yang important udah masuk tema udah masuk pembicara udah masuk ini kalau saya mau nambahin titel misalnya panadinya gak karim apa gitu ya tinggal disesuaiin aja size fontnya dan yang lain-lain misalnya ini udah selesai kita tinggal masukin informasi less important less important disini apa kalau yang saya lihat disini cuma benefit sama contact person karena live on zoom meeting ini udah dibagi udah dibagi jadi di daftar sama di tempat jadi udah gak perlu dimasukin lagi nih ID sama paskotnya tapi untuk benefit sama contact person masih bisa kita masukin nah kalau seandainya less important info itu kita bisa bikin lebih kecil kita kecilin aja fontnya mau letakin dimana misalnya disini saya tulis benefit e-certifikat ilmu yang bermanfaat gak usah lah ya ilmu aja ilmu gak ada yang gak bermanfaat ya semua ilmu bermanfaat insya Allah jadi kita bedain disini benefitnya bisa kita highlight dengan nge-bold kita bold habis itu warna fontnya kita bisa bedain misalnya hitam nah jadi lebih highlight benefit benefit sertifikat sama ilmu terus kita bisa copy terus kita mau buat apa disini contact person juga bisa contact person ini bisa kita spasi ke bawah terus namanya siapa disini Richard oh iya teman-teman juga saya sarani kalau nulis nama nomor handphone dipisah 4-4 angkanya dan jangan pakai garis pakai spasi aja kenapa? karena kalau pakai garis itu mayoritas orang bakal lebih susah bacanya karena dia bakal distractful garis itu distractful kalau di nomor hp jadi pakai spasi aja juga udah cukup udah cukup ngebantu ini misalnya nomor hp-nya saya gak salah aja misalnya gini udah cukup udah cukup habis itu kita tinggal sesuaiin space-nya dan lain-lainnya kalau mau gedein boleh gedein udah ada informasi yang belum masuk semuanya udah masuk udah selesai poster kita berhana fungsional dan keren paling tidak saya bilang paling tidak untuk selera saya ini udah cukup banget dan ini udah udah cukup keren banget lah udah cukup keren banget ini saya kita kecilin saya mau turunin ini-nya ke bawah biar gak terlalu sumpah apa lagi ya oke artinya kita tinggal masukin logo logo terakhir juga gak masalah oke maaf ya lanjut sekarang kita masukin logo saya adanya logo HMPS sih eh logo HMPS PSY jadi saya bisa pakai yang itu dulu nanti saya bisa timpa saya bikinin kayak gini buat teman-teman di divisi media supaya teman-teman nanti yang lain kalau mau ngedesain gak perlu bikin ini semua dari awal jadi tinggal masuk-masuk disini kan logonya masih HMPS PSY kemarin udah dikirimin logo tinggal kita timpa aja cukup lah ya misalnya kalau saya mau pakai tulisan HMPSP akutansi prison dan segala macam boleh tinggal disesuaiin aja nah kalau untuk tulisan-tulisan khusus untuk prison ini dia masuknya ke minor minor info nah kalau minor itu dia artinya dia gak penting-penting banget tapi kalau mau ditulis juga gak apa-apa tapi biasanya kalau kita atau saya harusnya nulisnya itu pertama dia fontnya kecil misalnya disini HMPS potansi Queen JKT sudah cukup begini aja biasanya saya bakalan kecilin fontnya abis itu spacingnya ini di line spacingnya itu saya gedein ini gaya saya sih sebenarnya cuma kalau teman-teman mau ikutin juga gak apa-apa pas di tengah ini kayaknya logonya gak pas di tengah pas di tengah apalagi yang kurang sosmed ya mungkin ya nah ini kita amati lagi nih kira-kira kita bisa nambahin apa teman-teman kalau mau nambahin elemen atau apa-apa gitu misalnya kayak spark gitu kan spark ini kan banyak ya misalnya mau nambahin apa ke yang bagusan atau yang lain terserah gitu tapi yang jelas jangan sampai ngegabu ya maksudnya menurut saya ini udah cukup jangan ditambahin elemen malah makin gak bagus malah makin jelek cuman kalau saya teman-teman mau coba saya ini saya mau coba pakai yang ini elemen yang ini buat jadi kayak kayak elemen tambahan aja disini terus terus warnanya mungkin putih kita taruh paling belakang udah sih itu doang biar gak kosong banget gitu ini opsional ya kalau teman-teman pakai cuman jangan sampai gara-gara pakai ini disainnya jadi lebih jelek tapi kalau ini ya boleh lah kalau menurut saya paling gak menurut saya ini oke lah boleh lah apalagi yang perlu ditambah tinggal sosmed kan nah ini kita tinggal bikin kotak sosmednya nah tadi ya kita bahas masalah tadi marginnya jadi kalau yang boleh lewat margin itu yang pertama logo logo boleh lewat margin yang kedua adalah sosmed nah cuman itu yang boleh lewat margin cuman itu yang boleh lewat margin atau kalau foto pembicaranya ada dua misalnya satu lagi disini ini boleh masih boleh lewat margin kayak ini referensi ini mana referensi yang nah kayak gini dia ini lewat margin tapi gak apa-apa tapi kalau seandainya situasinya kayak gini selagi gak lewat jangan lewat nah kalau untuk khusus sosmed sama logo memang harus lewat margin karena kalau dia dalam margin malah aneh malah aneh apalagi kalau contour logonya seperti ini karena kita bikin sosmed tetap sama caranya elements tadi kita pakai square kita tetapin aja disini mentok kita bikin bordernya sekira-kira seberapa segini mungkin cukup warnanya tentuin mau oren kalau oren kalau oren dia kesannya kayak putihnya itu kekat coba hitam boleh lah hitam disini ada berapa ikonnya ada tiga ya ada email terus instagram sama tweet disini ada nih biasa harusnya ada di canva cari email ada pakai yang ini misalnya di atas kecilin kecilin dulu inputi terus instagram ada ada ini nanti dulu ya kita sesuaiin ukuran kita buat masukin dulu terus twitter yang ini deh yang benar kayaknya twitter oke dan kita masuk ke sini nah jadi kalau dalam bikin instagram itu iconnya gak usah besar-besar karena icon itu fungsinya adalah terlihat dia saat fungsi icon adalah menggambarkan sesuatu yang dilihat dalam skala kecil itu fungsi icon jadi kalau udah pakai icon bosan besar-besar kecil aja gak apa-apa segini juga udah pasti kelihatan pasti kelihatan atau kalau saya lebih suka lebih kecil lagi lebih kecil sedikit gitu ini sampai kita zoom sampai yang gede banget supaya kita bisa mainin ini misalnya segini terus ini saya taruh segini atau gedein lagi habis itu twitter sama instagram saya samain size-nya begini udah sama terus kita buat dia rata tengah maksudnya dia rata tengah sejajar tengah itu bisa pakai position terus bisa pakai yang ini align element pakai yang middle jadi rata tengah sekarang kita pecah dia atau kalau twitter disini instagram disini kira-kira kita ambil text-nya misalnya disini AMPS AKT UNJKT kita bisa kecilin ya gak usah gak usah gede-gede gini cukup atau paling tidak dia sejajar lah sama ini aja sama ikonnya habis itu kalau saya mau buat instagramnya kita copy text ini jarak icon dengan text juga kalau bisa samain kira-kira aja juga gak apa-apa sih gak usah sama-sama banget apa namanya feeling aja feeling akuntansi UNJKT frame-nya sesuaiin sama text-nya kalau udah copy lagi disini twitter-nya kalau gak salah saya lupa MPS AKT UNJKT MPS AKT kalau sudah selesai semuanya jarak antar icon dengan text-nya sudah sesuai itu teman-teman tinggal group icon sama text-nya ini sama ini ctrl-G ini sama ini ctrl-G ini sama ini ctrl-G kita dapat tiga tapi ini kayaknya belum lurus coba ini coba icon ini sama ini kita ada di titik tiga position middle nah ya belum rata tengah berarti kita harus ratain tengah dulu semuanya icon sama icon sama text-nya di middle kontrol G kontrol G kontrol oke maaf ya lanjut kan ini sudah tengah semua sejajar kita bisa pakai trik yang tadi yang awal-awal banget yaitu bisa pakai yang position terus space evenly yang horizontal supaya dia space di tengah-tengah ini sama kalau sejajarnya udah tinggal kita sejarain ke tengah sudah cukup sebenarnya kenapa harus lebih jarang kenapa nggak kayak gini padet-padet banget karena kalau informasi yang sedikit-sedikit kayak gini dengan icon itu bakal lebih mudah dibaca ketika dia terpisah atau ada space jadi kalau dibandingkan sama ini itu kita bingung karena kita kan kita nge-scan bukan ngebaca jadi itu kita kira emailnya itu sepanjang ini karena kita nggak ngeliat icon-iconnya kita kira ini satu tulisan itu juga jadi PR designer makanya kalau untuk informasinya seperti ini itu baiknya dikasih space yang even dikasih space yang sama seperti ini dan ini pasti kelihat ini pasti kelihat fontnya masih 16 kalau di desain itu font paling kecil yang bisa dilihat sama mata manusia yang wajar itu 10 jadi selagi masih di atas 10 masih aman pasti bisa kebaca jadi font yang paling kecil itu biasanya wajibnya 10 ini masih 17 yang kecil ini masih 17 yang penting nggak ada yang di bawah 10 kalau ada di bawah 10 itu udah nggak kebaca misalnya ini kita bikin 10 ini udah ini udah minimal banget yang bisa kebaca ini mata siapa coba dalam ini ini kalau udah di forward berkali-kali di whatsapp pasti udah nggak kebaca terkompres jadi cukup segini atau kalau peraturan saya pribadi maksimal 12 kalau saya pribadi maksimal 12 paling kecil 12 tapi sebenarnya 10 masih bisa kebaca gitu oke baik ini bisa kita hapus udah berjadilah inilah dia remake yang kita bikin untuk hari ini jadi teman-teman saya harap sudah mengerti cara menggunakan kanva dan ini gampang banget serius gampang banget kalau saya nanya teman-teman mau belajar karena di dalam dunia desain itu desain itu bukan bakat desain itu bukan bakat desain itu adalah keahlian yang bisa dipelajari serius desain itu bisa dipelajari jadi teman-teman kalau nggak ngerasa gue nggak bakat desain salah teman-teman bukan teman-teman bukan nggak bakat desain teman-teman males belajar desain akuin aja sama diri sendiri karena nggak ada orang di dunia ini yang gimana ya yang bakat desain itu nggak ada bakat desain itu nggak ada desain itu bisa dipelajari tapi kalau bakat seni terus dia ngedesain bakat gambar terus dia buat ilustrasi itu masih masuk akal tapi bakat desain itu nggak ada desain itu dipelajari orang bisa ngedesain tanpa harus bisa seni tanpa harus bisa gambar banyak orang yang bisa karena kalau teman-teman bisa gambar jatuhnya ilustrasi kalau grafik desainer itu apalagi UI UX kayak desain aplikasi itu orang yang gak perlu bisa gambar cukup faham tata letak cukup faham fundamental prinsipal dan lain-lain mereka sudah bisa desain jadi teman-teman cukup belajar cukup belajar kalau kita urutkan dari materi yang kemarin terutama layout kita pasti bakal ngescan dari kiri-kiri atas jadi yang paling baca yang paling dapat pertama pasti ini sampai sakutansi menjak atas terus kita bakal ngeproses oh foto panadim kok ada panadim terus kita bakal moderatornya Hanifa bersama panadim ini acara apa nih bisa seputar sakutansi kita baca ke bawah ke kiri, kanan-kanan ke kiri, kanan-kanan habis itu kita baru nyelesaikan dengan baca sosmed ini informasi ini bisa diproses sama manusia kurang lebih 5 detik kurang lebih 5 detik desainer bisa ngasih tau informasi ke seseorang kita ini bisa ngasih tau kalau saat ini kita bikin seminar ada Pak Nadi Makarim moderatornya Hanifa temanya apa kapan-kapan-kapan-kapan hanya dalam waktu 5 detik kalau saat ini kita ngomong mustahil mustahil banget kita ngomong gitu aja udah butuh waktu berapa detik secepat apapun orang ngomong pasti orang kalau saat ini kita pun cepat-cepat ngomong pasti orang apaan sih lu ngomong apa cuman kalau saat ini dalam desain kita bisa nyampaikan informasi itu dalam 5 detik karena hirarki manusia dalam membaca desain itu adalah dia ngescan bukan ngebaca jadi kayak kita tuh langsung memindai semua informasi jadi informasi ini bisa sampai ke manusia hanya dalam waktu 5 detik nah itu sebenarnya poin dalam desain gimana caranya kita bisa cepat menyampaikan sebuah informasi kepada seseorang jadi kalau dalam organisasi desain itu yang penting fungsional fungsional kita tekankan fungsional bukan orisinal bukan orisinil kalau teman-teman bisa keduanya orisinil dan fungsional ya bagus cuman jangan dipaksain cuman jangan dipaksain teman-teman cukup pakai yang fungsional aja karena biasanya kalau saya pribadi kalau saya pribadi originalitas itu gak ada misalnya saya nih saya kan punya kalau ngedesain itu punya style teman-teman yang satu organisasi sama saya pasti paham lah style desain saya gimana itu setiap kali saya ngisi desain ngisi seminar pasti style desain saya itu diikuti sama teman-teman pesertanya gak masalah karena kalau sananya dengan mengikuti desain saya desain teman-teman jadi lebih bagus ya gak apa-apa yang penting informasi yang disampaikan orang itu sampai karena bagi saya originalitas itu gak penting dalam organisasi yang penting itu adalah fungsionalitas selagi dia berfungsi selagi dia punya fungsi yang baik ya gak masalah cuman kadang yang ada juga yang gak ada etikanya bener-bener jiplak-plak itu juga ada tapi ya udahlah namanya juga ya selagi dia gak mendapatkan keuntungan dari itu dan selagi sama-sama untuk urgensi organisasi ya gak masalah itu juga kewajiban saya selaku mentor pada hari ini kalau saya harus bisa nge-provide harus bisa nge-improve skill teman-teman dan satu lagi yang terakhir skill itu bisa improve kalau belajar dan dilatih gimana cara ngelatih desain sering-sering nge-design itu aja sih the more you practice the more you learn makin banyak kita belajar praktik ya makin banyak kita belajar lihat referensi orang ngeliat desain bagus kalau di instagram ada ngeliat poster desain bagus safe aja safe terus nanti kadang kalau dibutin curasi kita liat-liatin lagi gue mau ikutin yang ini gue mau ikut style yang ini gak masalah tapi kalau saat ini kita sandingkan side to side sama desain yang tadi seperti ini kalau sebenarnya kita bandingin sama desain yang tadi misalnya referensi kita desain yang tadi orang pasti bakal mikir kayak oh ternyata dia inspirasinya dari sini cuman orang gak bakalan bilang kita jiplak orang gak bakal bilang kita jiplak gak bakal kenapa? karena kita masih punya banyak perbedaan jadi otak manusia itu hanya yang males yang nge-jiplak jadi kalau udah beneran males banget itu pasti nge-jiplak tapi kalau seandainya masih ada usahanya masih menganggap diri kita sebagai seorang desainer pasti gak pasti ada satu dua hal yang di improvisasi oke mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman saya kembalikan ke moderator silahkan kalau seandainya dia mau ditanyakan terima kasih Alhamdulillah terima kasih atas penyampaian materinya ke Bimo baik selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya dipersilahkan bisa melalui chat ataupun langsung menyalakan mikrofon untuk langsung berbicara ditunggu teman-teman terima kasih mungkin satu pertanyaan langsung dijawab dulu kali boleh ya Kak Bimo ini ada pertanyaan dari Kak Rizwan izin bertanya bagaimana menentukan warna yang sesuai dengan tema acara dan bagaimana caranya desain kita punya ciri custom Kak Bimo dipersilahkan kalau seandainya menyesuaikan tema dengan acara itu teman-teman bisa pakai sebenarnya banyak color theory cuman ini saya kasih life hacks ya kalau seandainya teman-teman mau cepat paham jadi warna itu bisa dibagi jadi tiga sebenarnya cuman yang kita pakai di dalam misalnya ada dua empat deh kalau teman-teman mau masuk insert lagi jadi ada yang pertama neutral neutral itu warna-warna yang biasanya itu ada di yang saya tunjukin ya mana ya warna misalnya kita ngomongin warna ini bisa diperhatikan color palette nya jadi neutral neutral itu adalah warna yang ada di ini disini 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 biasanya neutral disini nah ini neutral biasanya masuk terus ada bright bright itu paling atas mentok yang ketiga ada mute mute nah mute itu biasanya ada disini dia ada di tengah-tengah ini warnanya masuknya ke mute dan yang terakhir ada dark atau ini jarang banget dipakai ini yang di ini tengah ke bawah kesini itu jarang banget jadi kalau dalam menentukan acara itu yang pertama kita harus bisa tahu acara itu formal semi formal atau informal kalau warnanya informal silahkan pakai warna-warna funky silahkan pakai warna-warna yang bright kalau enggak tahu warna-warna funky tinggal cari funky color palette ini warna-warna funky silahkan teman-teman pakai kalau teman-teman mau kesannya ceria banget kesannya bright semangat ngasih energi terus kalau teman-teman mau pakai acara formal ya teman-teman bisa pakai formal color palette sini ada lebih formal karena warna formal itu biasanya lebih mute dia warnanya enggak terang-terang banget enggak nyatok mata dia warnanya biasanya lebih kalem seperti ini atau kalau teman-teman kalau seandainya formal itu biasanya juga bisa pakai earthy earthy color palette earthy ini warna-warna jilbab perempuan warna jilbab teman-teman cewek kita warna-warna earthy ini juga bisa pakai ini warnanya lebih mute juga bisa dipadu-padankan sama teman-teman yang lain kalau acaranya informal teman-teman bisa pakai tone yang bright tone yang bright misalnya kayak bright color teman-teman bisa pakai yang bright yang ini bisa atau color palette kita sebelumnya juga bisa ini juga bisa ini bisa untuk semi-formal ke formal semi-formal ke formal masih bisa pakai ini tapi kalau formal banget biasanya dia pakai yang mute warnanya dia nggak perlu nggak terlalu nyatok-nyatok mata terus kalau yang informal terserah teman-teman sih mau pakai yang mana karena informal juga kan biasanya itu internal kan kegiatan internal oke kalau seandainya untuk desain gimana caranya punya style adalah dengan terus belajar adalah dengan terus membuat desain terus ketika kita gini ya jadi di dalam otak manusia ada namanya visual library visual library itu adalah sebanyak apa referensi desain orang yang ada di kepala kita mungkin kalau saya sekarang kalau saya nyari desain itu saya nggak perlu lihat referensi karena udah ratusan udah ratusan bahkan ribuan desain yang saya kerjakan jadi udah banyak banget aja referensi jadi kayak kalau mikir-mikir ini mau dibuat gimana ya tangan saya dan otak saya itu gerak sendiri karena udah punya visual library tapi kalau teman-teman yang baru-baru belajar desain itu pasti susah kenapa? karena belum banyak ngelihat desain orang belum banyak ngelihat style-style orang jadi kita belum punya referensi belum punya pijakan style kita tuh mau gimana nah caranya itu adalah dengan terus belajar bener-bener dengan terus belajar belajar lihat desain orang lihat desain orang lama-lama kita pasti kayak ketemu gitu loh kayak gue lebih nyaman kayak gini daripada yang kayak gini gue lebih nyaman kayak gini dari kayak gini lama-lama pasti kita punya style yang kayak wah ini desainnya bimo banget nih oh ini desainnya ini banget nih karena apa? orang udah tahu bimo tuh sukanya yang kayak gini warnanya kayak gini kalau saya sendiri tuh yang paling dikenali adalah saya selalu menggunakan font yang simple tapi punch gitu simple tapi non-job gitu satu dua tapi non-job fontnya yang kedua adalah saya suka mainin warna yang gak biasa gitu suka warnanya gak biasa misalnya kayak Tosca saya mainin atau warna-warna yang lain kombinasi warna font yang lain dan saya suka pakai efek-efek faktor yang lucu-lucu dan imut-imut gitu jadi orang itu udah udah tahu lah style saya itu gimana bahkan orang-orang lain juga udah pada banyak yang bisa nguasain style saya cuman ya gak masalah untuk organisasi karena apa? ketika kita udah menjadi seorang profesional style itu gampang banget nyarinya ketika style kita nih kita bikin style tiba-tiba style kita udah banyak banget nih diikutin orang kita udah gampang banget bikin style baru nanti tinggal teman-teman yang lain ngikutin gitu tapi memang ada fasenya di saat kita ngikutin style orang sampai dimana kita bisa bikin style kita dan diikuti orang lain itu ada fasenya jadi cukup belajar dan belajar gak apa-apa gitu butuh waktu kita aja butuh waktu untuk jalan lalu bisa lari butuh waktu buat hafal angka sampai bisa aljabar masa gak mau butuh waktu buat belajar desain jadi cukup dipelajarin aja dan sabar semoga menjawab terima kasih Kak Bimo atas penjelasannya dipersilahkan untuk penanyaan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya untuk Kak Bimo nih di dalam satu poster itu biasanya ada berapa warna sih Kak yang apa ya yang sesuai fundamental gitu loh Kak sesuai aturan biar gak rame banget itu Kak kasih oke kalau warna biasanya itu kalau ini kita bahas masalah warna ya jadi itu warna kan ada kalau kita logo dan lain-lain kalau logo ya kita mulai dari logo logo itu biasanya maksimal 3 biasanya maksimalnya 3 kenapa karena logo itu dia printing bakal banyak kayak sample apron dan lain-lain sebagai macamnya itu kan kalau warnanya makin banyak makin mahal ya cetak kosnya itu makin mahal jadi biasanya logo itu 3 warna tapi kalau untuk poster karena dia pakai printer kalau misalnya pun dia dicetak bakal pakai printer atau pakai banner dia pakai plotter itu sistem tintanya gak mengharuskan kita untuk pakai sebagian warna tapi kalau misalnya secara fundamental warna yang biasa dipakai adalah 5 4 sampai 5 hanya 4 sampai 5 tapi itu gak dihitung hitam sama putih hitam sama putih gak dihitung jadi kalau misalnya udah 4 sama 5 itu biasanya sudah cukup cuma kadang yang bermasalah itu bukan adalah banyak warnanya tapi seberapa besar kita memerankan warnanya jadi bukan tergantung banyaknya sebenarnya tapi tergantung cocok gak nih satu warna dengan warna yang lain misalnya kayak background kelas desain ini yang saya lihat di belakang itu ada warna dongar terus ada warna biru lebih tua ada ungu ada ungu lebih mudah ada putih ini udah cukup banget warnanya sebenarnya udah cukup banget kalau saya ditambahin warna lain gak apa-apa juga cuman ya gak perlu juga karena warnanya udah cukup nah kalau lesannya tiba-tiba ada warna lain yang bisa dimasukkan tapi cocok sama temanya ya gak masalah karena misalnya kalau lesannya teman-teman klik colorful poster design pasti banyak warna-warna yang gak bisa kita hitung misalnya kayak gini ini tuh warnanya udah berapa warna dimainin 1 2 3 4 5 6 7 8 10 karena dia pakai gradient jadi warna hitam jadi warna tua sama mudanya dihitung ini udah berapa banyak tapi cakep kan nah intinya sebenarnya bukan warnanya tapi bukan tentang jumlah warnanya tapi tentang bagaimana warna itu bisa goes well bisa saling nyambung bisa saling mengharmonisasi satu sama lain jadi kalau saya niapun sedikit bisa kita lihat di bawah sini yang kiri ini penggunaan warnanya lebih sederhana kan tapi tetap cantik tetap bagus yang di atas lebih banyak warnanya tapi lebih bagus tapi bagus juga nah artinya banyaknya warna itu gak berpengaruh tapi yang lebih berpengaruh adalah warna apa yang kita pilih untuk desain kita misalnya ini ini warnanya banyak banget ini coba yang kita lihat yang disini itu warnanya cuma pakai 5 yang ini yang summer warnanya cuma pakai 5 bisa di diting misalnya kalau disini kan di summernya itu pakai 5 warna hitam, putih, oranye 3 hitam, putih, oranye 3 sama hitam ini makan 3 warna 3 sampai 4 warna di bawah kalau disini sambil ditong ini warnanya simple banget yang summer tapi bagus coba kita lihat yang summer yang di kiri ini sama yang di kanan bawah yang jazz music itu warnanya lebih banyak tapi tetap bagus nah jadi bukan tentang seberapa banyak tapi tentang seberapa nyatu warnanya jadi kalau disini kita membatasi warna harus 4 nih harus 5 kita tuh malah gak biasanya malah gak keluar itu ide-idenya cuman ketika kita udah cukup bereksperimen dengan warna kita pasti nemuin tuh kayak oh warna untuk posternya kayak gini segini cukup untuk yang poster segini segini cukup dan kalau saya lihat dari instagram akutansi itu udah cukup lah selera teman-teman untuk warna udah cukup banget tuh udah memenuhi standar kebaikan sebuah warna dalam sebuah poster atau desain itu udah cukup banget kalau sendenya merasa kurang paling bisa di improve dengan mainin warna yang lebih funky mainin warna yang lebih funky cuman saya lihat sih warnanya di akutansi cewek banget sih karena warnanya pakai RT terus juga tonnya lebih mute ya wajar juga mungkin karena preswa-presnya perempuan cuman yaudah tapi bagus jadi warna itu kayak lagi saya ulangi bukan tentang banyaknya tapi tentang bagaimana dia bisa saling harmonisasi satu sama lain jadi jangan takut untuk main warna itu aja sih semoga ngejawab baik terima kasih Kak Bimo mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir tapi dari saya Kak nah kan mungkin Canva itu platform untuk para desainer desain pemula yang ingin belajar desain karena di Canva juga tadi sudah Kak Bimo jelaskan di awal banyak template-template yang bisa dibilangkan nah cuma untuk menyempurnakan desain kita disitu juga ada menu element dan banyak element yang bisa kita gunakan cuma kira-kira keywordnya tuh susah-susah dan kira-kira keyword apa yang biasanya sering digunakan agar desain kita tuh terlihat elegan gitu kira-kira terima kasih Kak oke kalau untuk masalah keyword element dan segala macamnya itu kita sesuaiin sih sebenarnya sama kebutuhan kita jadi kalau seandainya nah Canva itu bakalan lebih banyak hasilnya ketika kita nge-search keywordnya pakai bahasa Inggris jadi teman-teman kalau ada satu mau nyari elemen sesuatu gak tahu nih bahasa Inggris apa translate aja misalnya sparks sparks itu apa sparks itu kan percikan tapi kalau usahanya kita klik percikan itu biasanya muncul aneh-aneh tapi kalau usahanya kita klik sparks kita ketahuan nih muncul apa terus misalnya kita search lagi flare misalnya flare misalnya flare itu kayak gini terus kalau usahanya kita mau awan atau smoke smoke atau cloud yang lain-lain nah intinya kalau usahanya dalam canvas itu kalau bisa keyword yang dipakai adalah bahasa Inggris itu yang pertama yang kedua adalah sesuaikan temanya sesuaikan temanya kalau usahanya kita mau pakai pattern atau yang lain jadi sesuaiin temanya intinya gini dalam sebuah desain itu gak harus banyak elemen untuk bikin bagus ini elemen yang kita pakai cuma satu ini elemen yang kita pakai cuma satu kalau kotak-kotak yang tadi gak dihitung ya ini kita pakai elemen cuma satu cuma spark yang tadi tapi desainnya udah bagus jadi kalau dalam ngebuat desain itu elegan sebenarnya lihat juga konteksnya kenapa desain ini harus elegan kenapa harus elegan misalnya acaranya adalah acara misalnya barbeque acara barbeque kenapa desain poster barbeque harus elegan bukannya harusnya posternya itu dia lebih menggugah selera desain posternya harus bisa ngebuat yang lihat lapar pengen ikut tapi kalau saya nanya desain untuk prom naik itu baru bisa kita bikin lebih elegan jadi elegan itu bukan berarti elegan itu sebenarnya lebih ke keyword bagaimana tema dari desain itu tapi kalau untuk secara keseluruhan ya setiap tema dari setiap posternya harus bagus misalnya kayak ini ini temanya kan formal ini kan temanya semi formal yaudah gini aja cukup kalau misalnya kita mau buat lebih funky bisa jadi foto Pak Nadiemnya pakai pecah mata hitam atau yang lain itu bisa kita tambahin elemen-elemen kayak pohon-pohon kelapa atau yang lain yang terakhir adalah cara gampangnya adalah lihat desain poster yang lain saya kasih life hack lagi ya biar lebih gampang jadi teman-teman gak perlu susah yang pertama teman-teman bisa ke freepeak.com ini biasanya tools yang sering banget dipakai sama desainer freepeak habis itu teman-teman tinggal cari aja mau poster yang gimana mau poster yang gimana misalnya kayak barbecue poster jadi disini udah tau nih oh barbecue poster itu yang diutamakan elemennya apa nah disini diutamakan elemennya apa makanannya barbecue nya jadi teman-teman udah tau nih warna yang dipakai adalah kebanyakan hitam sama merah terus yang diandalkan disini adalah fotonya jadi teman-teman udah tau terus kalau disini teman-teman search lagi gitu summer summer poster nah kira-kira di summer ini apa oh ternyata summer ini dia daun-daunan ombak tropical gitu nah disini teman-teman bisa tau nih elemen-elemennya jadi misalnya teman-teman mau buat kalau summer ini kan biasanya kayak apa ya misalnya trip ke pulau seribu trip ke pulau seribu HMPS akutansi nah udah pas banget tuh temanya summer ya teman-teman udah tau nih berarti kalau temanya summer teman-teman harus masukin obak teman-teman harus masukin daun ke tema-temanya ke poster-posternya nah jadi untuk elemen itu diikuti aja sama tema dari posternya mau gimana dan untuk mengataui elemen apa yang tepat dalam poster kalian cukup buka free pick dan ketik mau apa nanti pasti dikesir referensi sama nanti semoga ngejawab baik terima kasih untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi mungkin kalau tidak ada mungkin tiga pertanyaan tadi sudah cukup untuk mewakilkan teman-teman yang hadir disini selanjutnya yaitu terima kasih kami sampaikan kepada Kabimu tim keasvi atas informasi dan ilmu yang diberikan dan akan sangat bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkan saya selaku moderator pamit undur diri dan acara selanjutnya kembali saya serahkan kepada Mia Melinda selaku master of ceremony pada hari ini kepada Mia Melinda waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih kepada pemateri dan juga moderator hari ini Alhamdulillah semoga ilmunya semoga ilmunya dapat kita terapkan ya teman-teman amin oh iya sebelum itu jangan lupa untuk mengisi absennya ya linknya sudah ditaruh di kolom chat zoom ini acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang akan diberikan oleh ketua pelaksana kelas desain kepadanya dipersilahkan maaf yang motong ya jadi mau ngejelasin juga insyaallah abis ini nanti ada tugas tugasnya adalah nge-remake poster yang udah kita remake jadi silahkan bikin poster ini nanti yang ini yang ada di depan saya ini yang depan kita semua silahkan di-remake ulang di kanva terserah style-stilenya sesuai dengan kalian tapi ini bakalan saya kasih linknya buat teman-teman belajar jadi nanti link ini bakal saya kasih ke panitia jadi teman-teman tinggal buka linknya kalau teman-teman mau bedah mau bedah cara bikinnya dan segala macamnya nanti di tugasnya kan biasanya pakai g-form jadi yang di-share jangan jpg-nya yang di-share jangan jpg-nya tapi yang di-share adalah poster-nya yang di-share adalah link-nya jadi teman-teman bisa share ke menu share terus share link to use as template bisa atau pokoknya yang ini yang ingin pilih ya kalau yang atas nanti kalau saya cek-cek bisa ini malah punya teman-teman cek-cek juga jadi share link to use as template habis itu copy link habis itu dimasukin ke link tugasnya jadi ini aja tugasnya untuk deadline dan segala macamnya saya serahkan ke panitia silahkan di-coordinir dan kayaknya bakal ada hadiah jadi nanti mungkin poster yang paling baik akan saya pilih jadi buat poster yang ini sesuai dengan style teman-teman atau sesuai dengan kemauan teman-teman dengan mengikuti faedah eh faedah dengan mengikuti kaedah atau principal yang sudah kita pelajari sebelumnya terima kasih saya kembalikan lagi terima kasih baik operator dipersilahkan untuk menampilkan sertifikatnya terima kasih 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 ya Allah ya Tuhan warahmatullahi wabarakatuh acara demi acara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih